Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga pagi semua Aduh asik banget pagi ini kita ditemani sama Ali ya Membuat pagi semakin semangat Bener banget, apa kabar nih? Kang UU, Kang Ari, Kang Danu Bener gak gak? Luar biasa ya Bagaimana pemirsa? Puasanya kemarin hari pertama lancar gak? Alhamdulillah Alhamdulillah lancar ya Ingat, buka puasanya jangan barbar Nanti sakit perut Betul, pelan-pelan Saya waktu itu pernah buka puasa Ada es kelapa muda segentong saya abisin Itu mah udah biasa Kelihatan Atau gentong-gentongnya sekalian Gentongnya saya makan bener saya cemil begitu Nah tapi ini Saya juga gak tau deh Kalau puasa pertamanya Roger Danuarta Makan atau minumnya apaan tuh ya menu-nya Apa ya? Kalau kekoko-koko ganteng gitu ya Cie Tapi katanya belakangan ini Dia udah lebih rajin belajar Al-Quran Alhamdulillah Harba alamin Mualaf bukan karena ingin menikah Tapi karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT Itu bagus ya Niatnya ada dari dalam diri Itu dia Tapi katanya pasangannya Chud Merizka itu Sudah sibuk-sibuk membenahi diri Buat siap mau ke pelaminan gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga Kita doakan ya Semoga dilancarin ya Amin Itu yang terpenting Semoga dilancarin pernikahannya Betul Disiapin mentalnya Betul Betul sekali Dan Semoga lu bisa nyusul He? 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 Boleh amin dong Amin gak? Amin gak? Biar ada cincin beneran Kayak Cereno Iya lu ma Cincin-cincin permen doang Supermarket Yang gede Rasa melon Bo dibeliin gitu loh Babe komplain mulu Ya kasih cuma penjim sembilan Amin asli dong Minta yang beneran Gemilang begitu Siapa tau Nanti tahun depan ya kan Kalau kita lagi pedas sahur Lu lagi mau ikutan Ah pengen ikutan sahur juga Ah udah ditemani sama suami Begitu Kayak gigi ya Iya benar Kayak gigi Katanya sahurnya tahun ini tuh Dia harus kayak Kayak mulai jam 12 malam Karena Rafi nya kan lagi ikutan sahur tuh Bener Acara sahur Itu baru yang namanya Isnya setia Biar kata Suaminya lagi bekerja Ya kan Tapi Yaudah ya Kita ikutin aja Waktu suami kita Supaya bisa sahur bersama Menyesuaikan diri gitu ya Bener Semoga ini bisa dicontoh sama Pemirsa semuanya Siapa tau yang Suaminya shiftnya Dapet-dapet shift pagi Shift malem Jangan malah kayak Yuh lu sahurin dia disana Iya lu makan aja Itu mie instan gitu Gak sama aja Tidangan Gak boleh ya Karena kan berumah tangga kan Suami dan istri Saling mengisi ya Itu dia yang terpenting Kita doangin langgir deh Semangat Buat para pendirian saya juga Yang Mulai kerjanya itu shift pagi Shift malem Tetap semangat mencari rejeki Semoga nanti Di lebaran Wow cuanya makin banyak Bisa bagi-bagi rejeki Lebih banyak barang-barang barunya ya Pas lebaran Iya benar Kayak Ayu Ting Ting ini Kemarin tuh dia pake baju yang samaan deh Katanya sama mantan-mantannya Itu yang sahir Oh Sahir seh Iya Begini-begini Kalau joget Waktu itu katanya kan Sempet jalannya sama orang Turki Sekarang balik lagi sama orang India Kira-kira kapan ya Jalan sama orang Ciputat Saya terima Saya terima Maksudnya kayak Kan eksotis Eksotis kan Karena kan suka Eksotis Tapi paspornya beda kan kulitnya Ih gak usah pake paspor Lagi gampang Walaupun memang agak sedikit macet ya Di besar Ciputat itu ya Cuma gak apa-apa lah ya Siapa tau lagi penasaran Kak Ayu Bisa langsung DM saya ya kan Ini Pemirsa semuanya langsung pada asumsi Apakah Kak Ayu Ting Ting ini CLBK bersama Bang Syahir gitu Kita doain aja yang terbaik kayak gimana Betul Asal Jangan sampe ada drama-drama Begitu Iya Apalagi kalo drama-dramanya Berkaitan dengan media sosial gitu ya Betul Sampai semua netizennya Aduh pusing gitu Ikutan Nah Itu dia yang terpenting Gak ada lagi yang namanya drama Gitu ya Walaupun kemarin nih Bintang tamu kita Musdalifah Sama Fadel Fadel ya kan Oh sekarang udah mulai agak ini nih Udah mulai agak Amarah aja tinggi gitu Karena kan kemarin kan baru nikah Terus netizen tuh non stop ngatain Fadel tuh kayaknya maunya ngincerin duitnya Musdalifah doang gitu Eh bentar lu wangi banget sekarang tuh men Parfum baru ya Eh parfum orang kaya Tepuk tangan dulu dong Enak banget Ini parfum dari itu Hadiah-hadiah yang di kawinan Lu parfum Lu parfum tester ya Ya Allah kesian banget Jadi orang-orang udah keluar dari tempat kawinan Eh pinjem dong Biar kayaknya aku ada Dateng ke kawinannya Oh kesian ya Ternyata Kembali kembali ke Musdalifah Bang ingin Terung banget Enak banget bang Ini apa namanya Poh Musdalifah beneran akhirnya marah Karena Terus kan Eh suaminya kerja apa Beneran waktu itu sempet kesini Udah klarifikasi Suaminya ada loh Itu clothing line katanya tuh Bisnis Dulunya itu banker Betul Eh gak dulunya banget I.O Oh iya I.O dulu Terus kerja di bank Habis itu sekarang jadi entrepreneur Entrepreneur clothing line yang baru launching Jadi bisa dicek juga kali ya Siapa tau lagi butuh baju baru Ya kan Pengen tau keabsahan Apakah benar Memiliki toko baju Iya benar Silahkan langsung dicek aja di Instagramnya Bang Fadel Betul Karena sudah ada buktinya Betul tidak Iya luar biasa Terus Kita ada berita apa lagi nih Apa Ini ngapain Kenapa Aci Udah gue sekolahin tinggi-tinggi Kerjanya Dorong-dorong cover Kerjanya jadi ojek cover Enggak Be Ini aduh temenasi Dia kegiat pulang Kau cantik banget Temennya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Boleh kasih tepuk tangannya Gadi Selamat pagi Jauh-jauh dari Eropa ya kak ya Waduh Duduk dulu kalau gitu Tangkanya dari Eropa Silahkan 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 Kau banyak lagi ke Eropa Neng Katanya kalau kau mana-mana suka Pagi bodyguard Iya nih Ini kau yang akut Atau Udah daftar tadi Kalau bodyguardnya Lu meletoy banget Dia juga dorong juga Mentang Tapi kan orang-orang pada takut Amat anak kecil mah Maksudnya Browninya Amat anak kecil Tinggal gituin doang Ya lu anak kecil Mukanya kayak mbah-mbah Si Pantes takut Dan temen-temen Kita mau ngobrol lagi Nanti ini Tetap di Mori Show ya Salamullah Alatoha Rasulillah Salatullah Salamullah Alayasin Habibillah Aliyah Memirsa Segar ya Pagi-pagi mendengarkan nama Pagi-pagi dirigi sama Nama-nama Apa ya Melodi-melodi gitu ya Sambil kita nanya-nanya Sama Alma nih Di usianya yang masih belia Umurnya berarti sekarang berapa? 19 19 Tapi kayaknya Alma udah melalui banyak banget Proses kehidupan Wow luar biasa Usia 19 tahun Sudah melewati jenjang sekolah Kuliah Menikah Sudah bercerai juga Sekarang sudah menjadi entrepreneur Itu dia Ya gak sih Tapi ini kalau kita ngeliat sekarang udah jadi entrepreneur Ya kan Udah Udah bisa dikatakan Sukses di umurnya masih belia Betul Cuma mungkin disini pemirsa juga Ada kalian ceritanya sama kayak lo Pasti Karena emang Lagi ada tren menikah di umur sekarang Karena biasanya kan Tren menikah itu di umur 26 Betul Ya Sekarang kan makin-makin usia Usia muda ya Benar Menikahnya begitu Waktu itu kan udah ngikutin tren Atau emang karena Emang udah cinta Tapi gimana nih Mak Gak jadi waktu itu Kemarin memang Waktu itu kan ceritanya Aku nya baru hijrah kan Berhubung jawab Lalu setelah itu Mau Mau mencoba untuk menemukan Seseorang yang bisa Sekiranya bisa membimbing Jadi lebih baik Mengimani gitu ya Terus ternyata Dipertemukan lah Sama orang ini Setelah dipertemukan Ya I think Kenapa enggak Kalau memang dia Kelihatannya Mampu membimbing Kenapa enggak Tapi ternyata Ya Tidak berjalan Sesuai Sesuai dengan ekspektasi aku Apakah karena itu Akhirnya sekarang Kamu menemukan pake bodyguard Karena gak percayaan sama orang Apa gimana Iya 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 Biayanya mahal ya Kalau gak percaya sama orang Sekarang harus sewa bodyguard Tergantung sih Tergantung aku kemana Karena kalau misalnya Kayak di mall gitu Biasanya not really necessary kan Kalau misalnya aku lagi pergi Mau hangout sama temen-temen Itu yang perlu banget Jadi kalau misalnya malam Hangout gitu Tempat-tempat club Chill gitu Lounge Harus ada bodyguardnya Harus Biasanya berapa orang bodyguard yang ikut Dua lah dua Salma besok-besok ajakin dong Salma Biar jaslin di jaga bodyguard juga Tapi enggak loh Kalau misalkan orang kan Ngiranya pasti kayak Lu enak banget di jagain bodyguard Padahal aku mah gak bakal bisa ngapa-ngapain Kayak udah diima aja Dan pastinya lu gara-gara Waktu kejadian itu kan Akhirnya lu juga pake bodyguard ya gak sih Iya Ceritain dong Ceritain dong yang kejadian kemarin itu Sebenernya temen kamu tuh Kamu udah kenal lama Atau baru kenal disana Yang nge-videoin itu Jadi itu sebenernya ini pelajaran ya Buat semua orang Apalagi yang di usia aku Yang masih sangat-sangat terbuka Semua orang kan Apa ya Aku tuh kenal dia Kenal dia kebetulan sudah Sekitar 4 tahunan 4 tahunan dan tidak ada Tidak terlihat Tidak terlihat bahwa Indikasinya dia akan Seperti itu gitu kan Karena dia biasa-biasa aja Orangnya segala macem Lalu tiba-tiba pas Kemaren itu Memang kita belum Sorry Memang kita itu Ketemunya agak jarang Waktu itu kan Frekuensi ketemunya Sehingga ketemulah di tempat itu Ketemu di tempat itu Pada saat dia merekam video itu Saya pun sadar Aku sadar gitu Bahwa dia sedang merekam video itu Tapi aku tanya gitu Lu buat apa? Gitu kan Terus dia bilang Gapapa kok Buat save aja Kita kan udah lama gak ketemu Gitu Ternyata Diposting sama dia Tapi itu pun aku gak tau Karena kejadiannya itu Di hari Jumat Tapi baru tersebut Terviralkannya itu Di hari Minggu Sehingga Aku bertanya-tanya Ini siapa yang Yang videoin kayak gini Karena Memang aku tidak melihat Insta story siapapun Dari hari Jumat ke Sabtu Ke Minggu itu Aku gak megangin Instagram sama sekali Gitu kan Pas nengat Wah kok ada video ini Ini siapa yang merekam Dan pada saat aku bertanya sama Dia juga awalnya Dia gak bilang bahwa itu saya Dia gak langsung ngaku Oh itu saya gitu Gak minta maaf Gitu Gak langsung Gak langsung Karena Harusnya kalau ada niat baik Temenan kan harusnya Emang aku Sempat diumpetin dulu Sama temannya Jadi kan ada di video itu Kan ada aku sama Sebelah aku ada kan Perempuan Terus sama yang si pelakunya itu Aku tanya dulu Sama si perempuan sebelah aku ini Ini videonya siapa ya Terus dia bilang Oh gue gak tau itu video siapa Ternyata dia tau Kalau misalkan itu videonya Si pelaku ini Yang sudah diposting Di Insta story pelaku Oh gitu Jadi mereka juga Diam-diaman Tutup-tutupin Tutup-tutupin Iya gitu Padahal notabene Kalian semua best friend Gak Maksudnya satu geng gitu gak Sebenarnya kalau dia bilang geng Aku dari lu Paling anti bergeng ya Cuma maksudnya kita Kita memang lagi hangout Di situ gitu Dan dua orang itu Memang sudah lama banget Sama aku temenannya Iya Kalau udah dari SMP kan Berarti Kalau udah kenal Mau kenal pun satu tahun Tiga bulan Kalau namanya kita udah hangout Sebagai teman Kita harus saling Harus saling support Apalagi sama-sama cewek kan Biasanya kalau kita Jalan-jalan ke club Atau ke Bukan ke club ya Kayak misalnya ke mall Atau ke apa Misalnya HP temen kita jatuh Kan kita Eh HP kamu jatuh nih Kan kita ngebantuin Buat menjaga gitu ya Bukan malah Meng-expos sesuatu Sebenarnya gak ada masalah Kalau misalkan emang video itu Kan disitu kan terlihat Terlihat ini ya Terlihat Bagian aku yang gak pantus Kan misalnya Oh sebenarnya gak masalah Kalau misalkan Lu mau videoin gue Cuma itu di stikerin Lu mau posting yang itu pun Gak masalah Cuma ya stikerin Gitu ngerti gak Menghargai lah Kalau iya Kalau emang lu gak mau kehilangan momen Benar Benar Apalagi kita wanita kan Kalau misalnya paha kita kebuka kan Istilahnya kita sebagai teman Eh guys Tutup bentar Iya Iya gak sih Itu kan Harusnya saling mendukung gitu ya Tapi sekarang gimana nih Hubungannya sama si pelaku ini Apakah udah baikan Atau kayak Enggak 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 mau Aku sekarang udah Bahkan kenal sama orang baru pun gak mau Tapi pelaku ini ke lu gimana sekarang Maksudnya dia kayak tetep bagging-bagging minta maaf Dia justru karena dia tidak mau Tidak Dia sudah meminta maaf Tapi kayak maafnya tuh sekedar yaudah gue minta maaf ya Abis itu yaudah malah nantangin Udah lo laporkan gue aja polisi malah kayak gitu Berang ada Maksudnya Ngerti kan mas aku Kalau misalkan dia bagging Kita pasti gak bakalan sekenceng itu sama dia Karena dia juga kenceng Kita jadi kenceng juga Ngerti-ngerti Kalau misalnya du Alma maaf lah Aku juga gak sadar Mungkin kita juga oh iya maafin gitu Iya Ya kasihan lah Udahlah gitu Karena dianya kenceng yaudah Kita terpaksa Jangan hukum gitu Susah juga ya Padahal juga pun masih muda ya Sebenernya ya Sayang banget Kalau uangnya itu kepake Buat urusan-urusan yang kayak gini gitu Padahal dengan kata maaf yang tulus Gitu ya Siapa tau masalah ini Akhirnya bisa ketemu solusinya kayak gimana Lagi galauin apa sih Emang di video itu Kayaknya lagi galau banget deh Itu yaudah Itu sekalian klarifikasikan Karena kan sebelumnya Aku belum pernah di live show kayak gini Belum pernah ngomong Jadi memang di posisinya Di video itu Memang aku sadar Dan tidak dalam Not under alcohol gitu kan Maksudnya Memang di malam itu Kebetulan ada Ada satu cowok yang memang Diminta ayah untuk nemenin aku Gitu kan Orangnya ayah juga Jadi I'm not under alcohol at all Cuma memang Lagi Ya lagi mumut aja Gitu kan Lagi mumut Kayak lagi sedih aja Gitu Jadi Jadi keluarnya Seperti orang yang lagi Mabuk gitu Karena memang lagi mumut aja Lagi pusing Sehingga orang ngeliat Lu mabuk ya Lu mabuk ya Anak tanda alkohol Gitu Dupa Mirusa Zaman sekarang ya Kita berusia berapa Biasa anak-anak galau Ngapain sih kerjanya Kita juga pernah galau Iya Iya Kadang-kadang kalau kita galau Nggak berani keluar Cuma ngeliat di cermin doang Ya ampun hidup saya Kenapa begini Kalau gaul Di ini aja Mandi Di kamar mandi Galau Kalau lagi sedih Gitu di kamar mandi Jadi nggak ada yang tahu Nggak ngapain di kamar mandi Sampai di pancuran shower Keriput Jari Kelamaan di air Kayak di tipi-tipi Be Gitu kayak murah tapi Ya maaf Kayak di film-film Hollywood ya Kalau di tipi kan Kata apa Semprotannya kenceng Di rumah sendiri Kendor Biasa masih ngebanjur Dia memakai shower Bukanya pake pompa dong Pabe Betul Nah tapi ini pemirsa Juga pasti banyak banget Yang komen ketika Mengetahui Penampilan lu sekarang Berbeda nih Ya Yang tanya berhijab Tiba-tiba enggak Gitu ya Sebenernya kalau dari lu sendiri Kenapa sih gitu Tapi kalau Menurut saya ya Ya itu pilihan orang Iya Iya nggak sih Dari dalam hati diri Betul Lagi-lagi Lu mau pake hijab Lu pake hijab Lu mau pake kaftan Lu pake begini Sembako di rumah gue Nggak kurang Iya Itu betul Kalau itu konsep hidup gue Cuma kan Netizen-netizen Banyak yang bertanya-tanya Kenapa Nah ini dia Mumpung lu lagi duduk disini Lu bisa enggak nih Kasih statement Apa ya Kalau dari akunya sendiri sih Sebenernya hijab itu kan Dari awal aku memakai hijab Itu tidak ada paksaan Siapapun Itu memang panggilan hati Lepas pun juga Kenapa orangtuaku Seems like They care Cuma seems like They don't care Karena memang orangtuaku Menyerahkan semua keputusan Kepada aku gitu ya Sudah karena Saya Kamu juga dewasa Dan alasan dibalik itu adalah Aku tidak menormalkan hal tersebut Aku tidak bilang hal yang Tindakan yang aku lakukan Dengan melepas hijab itu baik Karena semua orang tahu Bahwa hijab itu adalah kewajiban Tapi balik lagi Aku nyamannya seperti ini Jadi aku harap Orang-orang di luar sana Menerima keputusan aku Walaupun ya Sebenernya Nggak akan ada yang bisa Oke dengan itu Cuma ya Ini sismi gitu Tapi menurut aku tuh Kalau menggunakan hijab itu Memang harus dari niat ya Dari hati Setuju Kamunya sendiri harus nyaman Dengan pakaian kamu Dengan tampilan kamu Dan otomatis Gerak-geri kamu juga harus sesuai Jangan sampai Pakai jilbab itu Hanya dijadikan gimmick Betul Hanya dijadikan Supaya orang bisa Oh syariah gitu Ternyata Ahlaknya belum benar Sayang Menurut gue sangat disayangkan Sebagai anak madrasah 9 tahun Bisa pahala Hati-hati-hati Saya pahala Tapi komentar ayah Ketika lo lepas hijab Kayak gimana nih Jadi kalau ayah sebenernya kan Eits tenang Akan ada di morning update pagi ini Kita langsung liat aja Ini dia Pemirsa Mauricio Masih bersama Alma disini Nah tadi ada Alia juga Alma setelah udah single Berpacara Medika Lalu sekarang single lagi Lebih suka single Atau berkeluarga sih Kalau diliat yang enaknya ya Yang diliat gak enaknya Yang diliat Kalau aku Kalau aku sendiri sih Memang Karena kan orang antungaku Kan nikahnya juga muda Ibu Aku udah 19 tahun Ibuku baru 36 Ayahku baru 40 Jadi emang mereka nikah muda kan Jadi emang pengennya sih Juga Berkeluarga sebenernya Cuma kalau misalkan Ditarik-tarik lagi Ternyata sekarang aku Lagi nyaman Sendiri aja Aku tuh gak pernah bilang Aku single Kalau kemarin sama cowok I'm a divorce woman Aku selalu bilang kayak gitu Jadi langsung tau aja Di awal lo mau bagus Gak yaudah gitu Betul Jadi no nothing to lose Berat gak sih Ngebawa nama Widow gitu ya Apa ya Atau sebenernya Sama aja Sebenernya aku punya Quite a lot of experience About this gitu Jadi Karena waktu itu perceraian Aku pun heboh Lalu ketemulah sama satu laki-laki Yang ternyata dia Kurang bisa Kurang bisa menerima Status aku segala macam Dari situ sebenernya Sempat punya kayak Gue gak akan pernah punya judul lagi Down gitu ya Down Tapi Ternyata Setelah ketemu sama orang-orang baru Joe yang lebih Jauh lebih dewasa Daripada si orang ini Akhirnya Dan Joe lebih open-minded juga Dan Memang mereka kan Foreigner juga Akhirnya Oke akhirnya gue nyaman Kayaknya sama orang-orang yang Memang Bukan berasal dari Indonesia Biar lebih ada open-minded Ya Dari Ibiza ya Same-minded lah Yes Same-minded gitu Oke Dari Ibiza Ayah gimana nih Sama lo Ketika lo Menghadapi Pengalaman yang Wow Pasti tak terlupakan ini Ya kan Iya Sebenernya ayah udah pasti Support gitu Cuma kan Kalau ayah orangnya gak bisa Support yang langsung Kayak Hey are you okay Ayah tuh gak bisa kayak gitu Jadi ayah tuh selalu Memberikan support Dalam hukum Misalnya sebetul juga ya Misalnya kan Hello all I need Is the hug Cuma dia ngasihnya Kamu tau kalau kayak gini Hukumnya gini-gini Kan aku kadang suka Ha daddy I know I already know Kayak ngomong gitu Berjuta-juta kali I need the hug Sebenernya gitu Cuma ya Kayak waktu cerai gitu kan Waktu aku di first kemarin Dia gak akan bilang kayak Oke enggak Dia biasa aja Dia akan bilang cuma Ini nih kasus kamu gini-gini Kayak gitu Kayak galak gitu ya Gak galak Cuma itu love language-nya kali Susah untuk Tapi galak atau enggak? Kadang galak Kadang galak Tapi gak banyak galaknya Masa iya Ntar gak dikasih duit jajan loh Aku udah gak minta duit jajan Masa Eh tapi katanya Lu dimarah-marahin gitu gak sih Dibentak-bentak ya Kalau misalnya Kalau salah iya Di depan orang ke Di depan keluarga Kayak siapa? Kayak bodo amat Kalau aku salah dibentak-bentak Jadi kalau misalnya Ayah disini pun Di depan kita juga Lu bisa dibentak-bentak gitu Salma Bisa kali Tapi paling dia thanksin Oh gitu Eh Salma Lihat deh Bunga-bunga di rumah gue bagus ya? Bagus Ya elah 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 Salma Aduh Soalnya juga takut Kamu ngomong apa barusan? Aduh Ayahku paling baik Oh iya bener Baik 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 Gitu Eh Bang Tunan Denger anak disini ya saya kesini Oh gitu Sebelumnya pemirsa kita mau kasih liat dulu ya Ini ada cuplikan Youtubenya Bang Tunan Kalijaga bersama Alma Kira-kira seperti apa kedeketannya? Kita langsung mainkan sekarang juga Tuh Yang bilang bahwa Bapaknya Kerja-kerja cuma suka ngebela doang Sebenernya juga pernah dimarahin Tapi sesuai sama masalahnya begitu ya Bang? Iya sesuai porsinya ya Setuju Gitu loh. Kalau memang salah-masalah mau di depan orang atau di belakang, biasanya marahin. Tapi kan kalau marahin itu kan ya ada porsinya lah, kadarnya ada. Sejauh apa kesalahan yang dia buat. Marah kan bukan berarti benci ya. Marahnya sebenernya mau ngasih tau nih lo salah. Terus lo nanti harus tau kedepannya jangan diulang lagi gitu supaya kapok gitu kan. Dan gue rasanya memang wajar aja sih orang tua marah ya gak sih Jess? Dan sebenernya wajar aja kalau misalnya ada marah nih, kejadian marah di rumah kan gak perlu kita uber-uber di dalam sosial media. Iya betul. Kenapa bapaknya gak marah sih, kenapa anaknya gak dilatih. Ya kan di rumah dong, kenapa kita buka-buka. Masih dimasukin ke vlog, hai guys ini aku lagi marah sama anakku. Hei. Hei. Ya maaf. Hei, tidak begitu. Tapi sebenernya kalau di rumah bapak seperti apa sih? Alma, figur bapak ini santai. Santai. Hei. Terus bisa diajak curhat atau gimana nih? Gak bisa kalau itu. Hei. Entah dikasih lagi ya peraturan-peraturannya ya. Hei. Gak bisa. Tapi ayah sih super santai sih. Ngerti banget lah aku tuh anak tuh usia kayak gini tuh gimana. Karena ayah juga pasti pernah muda lah. Iya. Kayak lagunya BCL. Uh. Tapi mau nanya dong bang. Kalau kemarin jelasnya nonton YouTube channel Sunan Kalijaga. Iya. Ini dikasih tau bahasanya kalau abang Sunan Kalijaga ini bahkan kalau misalnya Alma mau kemana hangout sama temennya di anterin ya. Sebenernya bener-bener terbuka begitu relationshipnya. Iya gak sih bang? Betul. Coba diceritain sedikit dong bang biar kita-kita tau gitu. Gini jadi saya dalam mendidik anak khususnya Salma ya. Saya gak mau dia itu ngumpet-ngumpet di belakang saya. Ya masa remajanya yang sesuai dengan usianya dia kalau bisa saya mengikuti dan mendampingi. Misalnya ya aku ada undangan nih pesta temen dimana di cafe ini gini. Yuk ayah anter. Ayah drop. Awalnya sih belum kita lepas ya. Anter. Temenin. Ayah ngapain? Yaudah ayah disini kamu sama temen-temen. Ya dipantengin ya bang. Masih gitu. Mending dipantengin tiba-tiba tidak muncul dimana tuh. Tiba-tiba tidak muncul. Awalnya bukan dipantengin tuh. Iya 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 iya. Terus lalu saya sudah bisa kasih kepercayaan apa. Ya sudah baru sebatas drop. Jalan nanti pulang saya jemput. Tuh dia makanya jangan pernah jadi bohong sama anak ya kan. Karena kepercayaan itu gak bisa dibeli. Bener. Lihat aja awalnya emang ditungguin. Makin lama kan akhirnya dilepas gitu loh. Karena akhirnya bisa percaya sama anaknya gitu ya Mak ya. Iya Mak. Iya. Aci tuh makanya jangan suka bohong sama kita. Harus ada kepercayaan. Gak boleh bohong sih. Gak boleh ditayang. Gak boleh ditayang. Gak boleh ditayang. Assalamualaikum udah ada Pak Ustadz di mari kan. Pak Ustadz. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di morning show Pak Ustadz. Pak Ustadz Taufikur Rahman kata-katanya suka mantun nih. Kita boleh bagi pantunnya dikit kaget sini pagi. Tentang apa? Tentang anak orang tua. Anak dan ayah. Anak-anak bertanya pada bapaknya. Ini pantun baru ngarang pas duduk ya. Jadi masih hangat sekali. Jadi bahasanya ke rumah mertua bawa colenak. Cakep. Duduk di taman bersama tetamu. Cakep. Orang tua yang sayang sama anak. Cakep. Bekali iman dan juga ilmu. Alhamdulillah. 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 Sebenernya gimana sih tata cara menghargai orang tua itu kalau menurut Islam Pak Ustadz? Kalau di Ramadan ini luar biasa. Sampai disaat menjelang puasa. Malekat jibil datang. Nabi sedang khutbah Jumat. Lantas membacakan doa. Nah diantara isi doanya. Jangan terima ibadah puasanya ya Allah. Dimana yang masuk Ramadan. Dimana anak belum mendapatkan rido daripada kedua orang tuanya. Oh. Rido dalam kategori apa nih maksudnya? Ya dalam arti katakan ya orang tua tuh gak minta banyak ya. Ya ketika anak tuh kalau pakai bahasa pantun yang dijawab. Beli beras bagi mertua ke rumahnya pakai sepatu bahagia hati orang tua. Ketika punya anak pada nurut dan patuh. Oh. Kata bang San Kalijaga. Hah. Tuh di itu. Hah kita demen nih gitu gak bang. Abang diem aja ke patung bang. Gimana. Apa tadi. Keliatan. Senyum-senyumnya gitu kayak. Hmm. Kena gak nih anak tuh ini. Semua maksud saya sudah diucapkan oleh Pak Ustadz. Bahkan sekarang mau komen thank you. Iya. Iya. Orang tua berat tanggung jawabnya. Iya. Iya apa namanya. Orang tua bisa masuk sorga gara-gara anaknya. Tidak sedikit. Besok di Omil Kiamah orang tua masuk neraka gara-gara anaknya. Coy. Iya. Boleh dikatakan luar biasa. Apa namanya. Makanya tanggung jawabnya sangat berat. Ketika mampu menjaga amanah. Ya insya Allah. Ya kadang-kadang bicara yang namanya hidayah. Ini kan urusan yang sifatan gak keinginan hakal kita. Nah ini paling kekuatan orang tua gak ada lain. Ya ketika hal-hal yang sifatnya gak sejalan. Ya buat orang tua. Allah mengajarkan. Jangan pernah berhenti. Karena Allah maha mendengar dan Allah mahasis. Selalu menerima doa hambanya. Itu yang selalu kita amalkan. Surat Al-Furqan ayat ke-74. Walaupun sering berjalannya waktu. Ini kadang-kadang orang anak yang kita inginkan gak sejalan dengan keinginan kita. Tapi tetap. Sebagai orang tua gak boleh pernah berhenti. Untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Tapi kalau anaknya bikin dosa sama orang tua masih bisa diampunin gak Pak Ustadz? Ya kalau yang namanya orang tua sayangnya sepanjang masa. Sepanjang jalan. Walaupun gak sedikit anak jaman sekarang pasti sayang orang tua kadang-kadang sepanjang galah. Ada batasnya. Jangan kan anak datang minta maaf. Enggak minta maaf pun gak datang. Orang tua udah berido itu. Nah Pak Ustadz siapa tau disini ada pemirsa yang. Kan kalau kita lihat Alma sama bapak aja gimana ya. Hubungannya mantep gitu. Siapa tau disini ada pemirsa yang. Ini biasa gara-gara ego akhirnya jadi berantem nih. Antara bapak dan anak gitu. Atau orang tua dan anak. Itu gimana ya Pak Ustadz? Ya tetap seapa namanya yang namanya orang tua benar dia benar salah pun masih benar. Hmm. Jadi iya. Benar. Itu bukan orang tua. Namanya juga orang tua ya. Iya. Jadi jangan sampai ya apa namanya oh kayaknya orang tua gue gak sejalan dengan pikiran gue. Lantas kita memponis oh orang tua gue salah nih. Ya Allah. Ya kita gak akan ada di dunia asbab daripada beliau. Nah makanya penempatan ayat surat Luqman ayat ke-14. Setelah apa. Anishku li wali wali daik. Bersyukur kamu kepadaku dan kepada kedua orang tua kamu. Apalagi di saat Ramadan seperti ini. Ngeri loh. Puasa capek-capek tapi gak ada nilainya. Iya. Betul. Jadi kalau boleh nih buat anak-anak yang coba tau lagi musuhan sama orang tuanya. Dilunturin aja dulu egonya. Begitu ya. Namanya juga orang tua. Tau lu dari lu masih gigot. Mereka juga kan orang tua. Bikin Aci. Bikin Aci. Bikin Aci orang tua. Lah iya bener. Iya kan. Cuman sih jadi aku gak nyamuk ya si ya pesan gue ya. Tapi yang jelas semoga Alma sama abang sudah kalijat itu bisa dicontoh nih. Sama pesan semuanya yang siapa tau. Sekarang tuh lagi apa kata. Lagi renggang begitu hubungannya. Bang disuruh pelukan bang katanya bang. Pelukan dong bang. Saya yang marah begitu. Nah gitu loh. Kalau Salma gak mau peluk. Saya yang peluk. Loh. Kamu dianggap anak juga. Mami pelukannya sama aku aja. Ayo deh. Wow. Aku peluk sama diriku. Berhubung padaanku bisa menjadi dua orang ya kan. Aku meluk diriku. Terima kasih ya pemirsa. Eh terima kasih ya bang Tuna udah ngapain kesini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Selamat pagi ya. Terima kasih juga udah nontonin Morning Show. Jangan lupa kita ketemu lagi besok jam 8 sampai jam 9 pagi. Follow dulu Instagram kita di at morningshow. underscore trans 7. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.